Baik pertanyaan berikutnya Seth, jika harta bersama dengan suami rahimahullah adalah rumah dan dikontrakkan misalnya, apakah juga wajib dibagi untuk ahli waris? Oh, berarti menyambung yang tadi? Katakan ahli warisnya yang tadi ya, katakan ya, berdasarkan keumuman biasanya ayah, ibu, kakak, adik, biasanya gak ada begitu ya Sekarang harta warisnya berupa rumah, rumah ini dikontrakkan, maka sebagaimana sudah tadi kita sampaikan, kepemilikannya si istri sepertiga, kemudian si istri sepertiga, si ibu sepertiga ayah sisanya Nah, dikontrakkan misalnya, ya tetap mengacu beberapa bagian tadi, karena kepemilikannya adalah orang-orang tadi, kepemilikan istri sepertiga atas rumah ini, si ibu sepertiga, si ayah sisanya Misalnya belum dibagi dalam, dijual uangnya dibagi misalnya enggak, tetapi dijadikan usaha bersama, dikontrakkan usaha bersama Nah, ya maka kalau dikatakan saham, ya sahamnya nilainya tadi, gitu ya, dikontrakkan laku, misalnya sejuta dua ratus Sebulan, umur sekali Itu satu kamar Sita dua ratus Istri berapa? Sepertinya disitu dua ratus Tiga ratus Kemudian? Ibu sepertiganya empat ratus Sisanya berapa? Lima ratus Untuk ayah itu, bagiannya begitu ya Dan itu berlaku selama itu memang usahanya jalan, ya Ya, kalau misalnya tidak jalan, ya dibuat ibu dasarnya, dikontrakannya Terima kasih